Intro Baru-baru ini viral seorang pemuda bergaya pengangguran pakai sendal jepit bawa uang 300 juta rupiah di kantong plastik. Hal ini dia bagikan melalui video singkat yang diunggah di akun media sosial pribadinya, TikTok Adesaputra underscore ASP. Dalam video TikTok tersebut seorang pria tampil ala pengangguran namun pamer duit banyak. Diketahui kalau pemilik TikTok tersebut bernama Adesaputra Barian. Pemilik TikTok tersebut memperlihatkan gajinya senilai 300 juta rupiah. Dalam plastik yang dia bawa rupanya terdapat tumpukan uang dengan pecahan 100 ribu rupiah dan 50 ribu rupiah di dalam tas plastik tersebut. Beberapa diantaranya terlihat seperti disatukan dengan karet gelang. Melihat banyaknya tumpukan uang tersebut, tentu bisa disimpulkan jumlahnya sangat banyak. Tetap tampil seperti pengangguran di era gempuran pamer gaji, ujar pemilik akun Adesaputra underscore ASP. Sang pria diketahui tengah duduk antri di salah satu ban BUMN, dia juga menampilkan kakinya memakai sendal jepit berwarna biru. Ternyata aksi pamer berkedok pengangguran tersebut diintai oleh TikTok Direktorat Jenderal Pajak RI. Direktorat Jenderal Pajak RI heran kalau sehari-hari mengganggur punya penghasilan 300 juta. Sehari-hari nganggur di mana nih kalau boleh tahu, tulis Direktorat Jenderal Pajak RI. Nganggur di rumah, balas sang kreator konten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!